Oke semuanya, selamat datang di channelnya Aran Di hari ini, di episode kali ini, gue bakal bahas sedikit tentang Momenkulus ya Momenkulus itu apa? Momenkulus ini companion atau partner, teman, pet spesial dari karakter alkemis atau creator atau biokemis Di sini kalian bisa lihat langsung, interface-nya ada di sini Cara dapetnya itu gimana? Kalian harus jadi alkemis dulu, jadi bisa dilihat di skill ini Nanti ada call Momenkulus, ini nggak pake skill point, langsung dapet Tapi kalau kalian lihat di sini, build-nya udah gue bikin sesuai ya Sesuai dengan tipe Momenkulus Dari build-nya, merchant, ini sebenarnya nggak ngaruh banyak Yang penting itu di second job-nya Di sini kalian bisa lihat, ada life mark, ini penting banget Karena life mark ini menambahkan damage yang diterima dari Momenkulus Jadi ini selalu harus dipake, ini bread and butter Terus ada pasif di sini, seharusnya level 5 juga cukup Atau bisa lah, kalau mau level 5 Berhubung nggak ada benefit dari acid atau demonstration Jadi nggak gue ambil yang ini Melainkan gue ngambil marine sphere aja ya Karena kita butuh marine sphere level 5 Nanti untuk skill biokemisnya yaitu creature dispatch Terus di sini kita ambil bioethics Bioethics ini buat apa? Bioethics ini untuk menambahkan max HP dari Momenkulus Dimana Momenkulus ini, kalau nggak diambil bioethics-nya Dia tuh bener-bener tipis banget, kertas banget HP-nya tuh sedikit ya Ini juga menambahkan reduction dari Momenkulus kalian gitu Terus di sini ada namanya Momenkulus respawn Dimana ini bisa ngehidupin Momenkulus kalian Kalau misalkan Momenkulus-nya itu mati ya Jadi kalau misalkan dia udah mati, HP-nya habis Kita harus respawn pake skill ini Tiap-tiap skill Momenkulus sama respawn ini Kita butuh embryo Embryo bisa beli dari NPC atau nggak kita bisa bikin sendiri Dengan skill create potion gitu ya Nah di sini kenapa create potion gue nggak ambil? Karena ada skill create potion yang full di build gue yang lainnya Jadi kalaupun gue mau bikin potion Tinggal ganti ke build lainnya Gue bikin dulu, baru balik lagi ke build ini Karena kita butuh banget skill point yang banyak Oke, lanjut Kita ini ke skill biochemisnya Di sini gue taruh creature dispatch Nah kegunaannya apa? Sama aja kayak build-build asid Menambahkan 10 all-star Udah gitu juga dia ngerestore 5% max HP Plus 500 HP Terus yang paling penting untuk Homen Ini udah pasti harus diambil life science Karena ini pasifnya dimana Momenkulus kalian itu Physical attack sama Magical attack-nya itu bertambah Jadi Momenkulus kalian itu bisa lebih strong Lanjut, ini ada support skill Buff Dimana kalau kita pakai live fusion ini Equipment patak-matak kita itu Dikurangi untuk menambahkan patak-matak ke Momenkulus Jadi equipment patak-matak kita dikurangi 10% Untuk menambahkan patak-matak 50% Untuk si Momenkulus ini Ini buffnya harus nyala terus ya Ini ada active skill dimana Kalau kalian pakai skill ini Dia bisa ngeluarin ulti Ultinya itu beda-beda Kalian bisa cek di sini Bisa cek nanti di UI Momenkulusnya juga ya Gue bakal kasih lihat Terus ada juga Advanced Axe Mastery dimana ini nambahin physical attack kalian sebanyak 20% Jadi kan kalau dilihat dari sini live fusion Di sini kita bisa mengurangi petek atau matek kita sebanyak 10% untuk menambahkan 50% Jadi kalau misalkan kita ada tambahan lagi Physical attack 20% berarti setelah pakai live fusion Dia harusnya statusnya lebih banyak ya Nah kalau kalian lihat di sini Kalian pencet ini namanya Homenkulus Ini ya Di sini kalian pencet ini bisa lihat UI-nya Ada beberapa Homenkulus Di sini ada Leaf Dia sebagai support Di sini ada Ammister Dia tank Di sini ada Fillier Melee DPS Ada Venomir Ada Range DPS Dan juga ada Mia Dia juga Melee DPS ya Nah dari beberapa Homenkulus ini Ada beberapa yang emang udah max level Satu doang sih yang max level Ini untuk sekarang nih masih live Yang lainnya masih gue GB Dan Homenkulus ini sebenarnya bisa berevolusi ya Dimana kalau dia udah level 70 Nanti dia bisa berubah bentuk ke yang lebih gede Contohnya yang belum evo tuh yang kayak mana Yang ini Vinylmirt ini contoh nih ya Dia masih level 68 Jadi kalau dia udah level 70 Kita harus menyelesaikan quest Lalu kita bisa evo Vinylmirt ini Jadi jenjang yang lebih tinggi Sama nih Mia juga Ini Mia belum di GB'in Nah Fillier Ammister sama live ini Udah gue evo ya Tapi untuk sekarang Yang bakal gue tes DPS-nya Atau performance-nya itu Vinylmirt Kenapa? Karena Vinylmirt ini Kebetulan masih paling masuk Dari statusnya ya Dari status asid itu kan STR, INT Dan dia butuhnya INT Jadi kita lihat aja Performance-nya kayak gimana Walaupun dia bacaannya range DPS Range DPS-nya itu Dia bukan P-damage Dia itu Damagenya itu Dari magic Tuh Neutral magic damage Jadi gak bisa dimasukin elemen ya Untuk status seperti ini Kita coba Pakai yang INT ya Yang INT sama STR Seharusnya sih Kalau main Vinylmirt Harusnya INT-nya lebih gede Cuman kebetulan Ini kan Presetnya Terbatas Dan ini ada satu preset lagi Yang masih kosong Mungkin mau gue coba Mau gue kulik Buat nanti main filir Tapi untuk sekarang Kayaknya untuk Pakai status yang ini Masih masuk ya Dan untuk equipmentnya Kita lihat disini Buildnya itu Pakai Divine Armourman Yang Swamp Heart Scepter Dimana Dia ini benar-benar Nge-boost damage Vanillmirtnya ya Kita lihat disini Terus untuk baju Gue coba sprint Karena ini full matak Dia ada tambahan INT juga Kita coba aja Performance-nya kayak apa Coba kita coba dulu deh Dummy-nya gue ganti dulu ya Dummy-nya gue ganti Dia jadi medium Anggaplah Demon ya Demon neutral Boleh lah Kita coba Pakai Life Mark Tapi kita pakai ini dulu Life Fusion dulu Baru kita pakai Life Mark Damage-nya berapa 52.000 50.000 52.000 Nah ini Caprice ini Damage dari si Homenculus ya Coba kita ganti Pakai Strophe ya Strophe 2 Wigip Oke udah kita ganti Strophe Dia ini kan Demon Coba kita lihat Life Marknya naik gak Life Marknya naik Damage Life Marknya naik Ya Tapi kelihatannya Damage Caprice-nya itu Biasa aja Gak naik dia Jadi menurut kalian gimana Worth it gak pakai Homen Mendingan sih kalau untuk sekarang Saran gue Buat kalian yang main Creator Jangan pakai Homen dulu Karena kayaknya Build-nya belum stabil Belum bener-bener di reward Dimana juga RO sebelumnya Yang pernah gue main Selain Global ini Homen ini juga masih Underwhelming sih Gitu ya Gak terlalu bagus lah Mungkin ini bisa guna Mungkin ini bisa guna Untuk MR Atau Monster Anulation Dimana yang monsternya Masih level-level kecil gitu Mungkin ini bisa guna Mungkin bisa membantu Tapi overall untuk build utama Kayaknya ini sih Belum bagus Untuk dipakai Mungkin gue salah Mungkin kalian punya build yang lain Bisa bantah Opini personal gue ini Tapi kayaknya sekian dulu Thank you banget Untuk menonton Kalau suka bantu like Bantu share Bantu subscribe Saatnya pamit dulu Undur diri Nama gue Arat I'll see you guys On the next one Bye-bye Thank you guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih.